Next, inspirasi sebuah cerita yang diangkat dari sebuah layar lebar bisa datang dari mana aja, dari kisah nyata ataupun diangkat dari sebuah novel. Dan kami telah merangkum lima novel yang diadaptasi dari kisah yang ditulis oleh novelis-novelis berikut ini. Twilight dan Harry Potter adalah beberapa judul film yang diangkat dari novel dan berhasil merajai box office selama masa penayangannya. Tapi kesuksesannya itu tidak terlepas dari sang penulis novel. Selain dua film itu, beberapa film baru berikut ini juga diangkat dari sebuah novel. Film apa saja kah yang diangkat dari sebuah novel? Let's find out! Veronica Roth adalah salah satu penulis novel asal Amerika yang memiliki banyak penggemar. Ia menulis sebuah novel berjudul Divertion pada tahun 2011 lalu. Veronica Roth mempercayakan novelnya diangkat menjadi sebuah film oleh seorang sutradara, Nell Burger. Film ini diperankan oleh Shailene Woodley, yang sebelumnya pernah bermain dalam film The Day Scandles pada tahun 2012 lalu dan The Spectacular Now di tahun 2013. Selain Shailene Woodley, pemeran antagonis dalam film ini adalah Cat Winslet, yang sebelumnya pernah membintangi Rose dalam film Titanic. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang memiliki pemikiran yang luar biasa. Kemudian ia menyadari kalau ia dan kawannya terancam karena kekuasaan seorang pemimpin. Film Divertion ini direncanakan dirilis di Amerika Serikat pada bulan Maret 2014 mendatang. Film yang menceritakan tentang sekumpulan remaja yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah tempat tertutup yang berbahaya. The Maze Runner merupakan salah satu film yang diangkat dari novel remaja karangan James Disner. Film The Maze Runner mempercayakan seorang sutradara bernama Wasbel. Beliau memproduksi film ini bersama Dylan O'Brien, Will Poulter, Kaya Scodelario, Thomas Brody, dan masih banyak lagi. Film yang lebih memiliki intrik misteri daripada romansa, berencana dirilis pada bulan Februari 2014 mendatang di Amerika Serikat. Sutradara film Mean Girls, Mark Waiters, mencoba untuk memberikan elemen-elemen ringan dan humor yang menjadikan film Vampire Academy menjadi salah satu film yang diangkat dari sebuah novel. Film ini menceritakan tentang kaum vampir yang dibagi menjadi dua kubu, yaitu Moroy dan Strigoy. Lalu, Rose Hathaway yang merupakan seorang manusia setengah vampir harus mengelamatkan temannya dari Santa Valdimers Academy, yang dianggapnya sudah tidak aman lagi. Film yang diangkat dari novel di tahun 2007 lalu merupakan karangan Michelle Meade, seorang novelis Amerika yang lahir di Michigan, Amerika. Film ini rencananya akan dirilis di Amerika Serikat pada bulan Februari 2014 mendatang. Film yang dibintangnya oleh Ben Barnes, Jeff Bridges, dan Julianne Moore ini berjudul Seven Son. Film ini menceritakan tentang seorang satria yang telah memenjarakan penyihir jahat dengan kekuatan besar, bernama Mother Malkin. Setelah terkurung selama ratusan tahun, Mother Malkin akhirnya meloloskan diri dan berniat balas dendam. Film Seven Son merupakan sebuah film yang diangkat dari sebuah novel yang diadaptasi dari novel The Spook Apprentice, karya Joseph Delaney pada tahun 2004. Film Seven Son sendiri akan dirilis pada bulan Januari 2014 mendatang di Amerika Serikat. Ender's Game adalah salah satu novel remaja karangan Orson Scott Card pada tahun 1985 lalu. Novel Ender's Game diangkat menjadi sebuah film yang disutradarai Gavin Hood yang ternyata adalah seorang pegemar novel ini. Film ini menceritakan tentang ras alien berbahaya yang disebut Formis menyerang bumi. Kolonel Hiramgrave mencari anak-anak muda berbakat untuk meneruskan International Fleet Commander. Dan seorang anak laki-laki pemalu dengan otak brilian terpilih untuk pelatihan ini. Film yang diperankan oleh Asa Butterfield, Hallie Steinfeld, Abigail Breslin akan dirilis pada bulan November 2013 mendatang di Amerika Serikat. Dari kelima film tersebut, film apa yang paling kalian tunggu? Yes, film-film yang diangkat dari novel. Itu tadi kan film-film yang diangkat dari novel di Hollywood, di luar negeri. Kalau di Indonesia juga banyak, Dominic. Ada apa gitu? Ada Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Kayak Hirata, ya kan? Terus ada... Pekak! Oh iya, Pekak. Pekak, perahu kertas. Perahu kertas, satu dan dua. Perahu kertas, oke. Kemudian ada... Terus Ayat-Ayat Cinta. 5 cm. 5 cm. Ketika Cinta Bertaswi. Tapi aku sempat mengutip kata-kata dari seorang Roy Martin yang mengatakan bahwa film-film yang diangkat dari sebuah novel itu memiliki base yang sangat-sangat kuat. Fondasinya itu kuat banget. Iya dong, karena ceritanya kan alurnya lebih bagus dan tertar-terapi. Kemudian juga kalau film-film yang diangkat dari novel itu fansnya bakal jauh lebih banyak. Kenapa? Karena fans satu dari pembaca, yang kedua dari... Pecinta Film. Pecinta Film. Yap. Oke.